Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you students hari ini misalkan memberikan penjelasan bagaimana menentukan kata kerja pada sebuah teks kebetulan disini teksnya adalah teks simple present tense subjeknya adalah Mr. Haryanto nah Mr. Haryanto itu kata gantinya adalah he nah karena ini adalah orang kata ketunggal maka seluruh kata kerjanya menggunakan verb plus as atau es oke jadi yang mana saja kata kerjanya yang pertama adalah Mr. Haryanto usually gets up nah ini adalah kata kerja ya kata kerja itu terletak setelah subjek ini dia namanya adalah adverb of frequency ini adalah verbnya webnya itu pakai S oke nah di kalimat kedua subjeknya he ini usually adalah adverb of frequency artinya biasanya has a juice has juice has juice ini artinya bukan artinya memiliki juice ya tapi biasanya minum juice dan cup of coffee dan secangkir kopi nah kalau pagi biasanya gitu ya Mr. Haryanto tuh kalau pagi bangun jam 5 kemudian dia kadang minum juice atau segelas kopi secangkir kopi oke nah dalam penjelasan sebelumnya bahwa teks simple present tense itu pasti dia yang dibahas adalah tentang kebiasaan atau habitual action atau sebuah rutinitas nah di teks ini kita bercerita tentang kebiasaannya Mr. Haryanto Pak Haryanto ya kemudian kemana lagi kata kerja yang lain adalah which kenapa pakai S karena dia orang ketika dengan he kemudian lagi has a rest has a rest ya terbiasa dirahat kemudian lagi adalah doesn't it doesn't it adalah kalimat negatif ya jika kalimat negatif ya jika kalimat negatif maka kata kerjanya tidak boleh menggunakan S lagi karena dia setiap kalimat negatif itu kata kerjanya kembali ke bentuk dasar atau web 0 atau web base nah gampangnya kita adalah mengingatnya S udah pindah kemari jadi disini webnya web satu saja next yang kedua has dinner has dinner has dinner has dinner artinya makan malam kenapa has nggak have karena adalah subjeknya he nah selanjutnya he usually teaches teaches mau memakai es kenapa karena kata teach itu berakhir dengan huruf ch maka harus ditambah es selanjutnya juga teaches nah doesn't no teach disini nggak boleh pakai es ya ini salah cetak jadi kalau kalimat negatif itu kata kerjanya harus web base atau web 0 selanjutnya kata kerjanya adalah he likes kemudian sit and read kenapa ini nggak pakai es miss karena diikuti dengan kata to to itu selalu diikuti dengan web base atau web 0 jadi nggak pakai es disini oke nah selanjutnya does what ini enggak ya ini adalah di kalimat tanya what do you think he does on Sunday terus catch up kata kerja lain tuh catch up does not read ini kalimat negatif she reads and catches oke semoga dalam video ini bisa membantu kalian mengerjakan dan pr menentukan kata kerja pada sebuah teks setiiki makasih Sampai jumpa.